Setelah fantasy sayang banget ini game nft tapi kalau misalkan pengen fokus ke gameplaynya yaudah biarnya nft-nya gak usah disentuh gak usah dipaksain ya karena kalau misalnya cuma main gameplay oke lah oke ada ramy disini ada loli ya Oh oke calm down ya calm down disitu jangan jangan terlalu gila ya oke language kita pakai Inggris ah gua enggak butuh cowok tahu cewek sih jauh lebih oke itu nickname jadi ini PC PC ya yang mau bakal ngasal belum ada deh nanti akhir tahun kalau nggak salah sih kalau misalkan gua salah kami sekomeng di bawah lebih dari apa yang gua cari-cari infonya seperti itu teskip aja karena gua pengen menunjukin gameplay ini open-world RPG harusnya deh teskipnya tuh kayak di bundung gitu ya Oke jadi satu part itu nampak orang yang berapa-apa bikin sing impact itulah ya ya ada nggak butuh fitur Oh ada ya oke kupikir ya Oh bisa bisa-sia-sia tapi kameranya rada-sia-sia bisa auto loh bisa auto loh jangan lho ya jangan ya ganti ya kan ya liat aja ya nah main manual aja lebih seru memang dual sih ganti ke image slowly Oke enak juga ya Oh the healer ya ini apa ini enak nih kenapa enggak kayaknya aja gander-gander gitu sih bener-bener timetnya tuh boleh-bolehlah kita tinggalkan untuk gaceng enggak terlalu parah sih kalau misalkan ada di marketplace-nya yang yang dek netinya ya itu ah pada krater-krater eksklusif atau premium gitu gimana ya di berbayar ya kita pedih mereka gitu jadi klik kan bisa untuk ngetujung juga terlalu Hai makin keren kan kenapa enggak dia aja itu keren banget ini di mana pake sword tadi ya mengini ini itu banget temen-temen di timet ini bener-bener mirip banget sama Genshin Impact ya dimana ada kereta terutama ini kita ini ada siluruh lagi enggak tahu ngapain disini anggap yang ini bagus nih Oke senjata pika image gitu ya menjagaan gitu enggak tahu aku dari dulu tuh enggak suka konsep nft mungkin ada orang yang bisa dapetin dutir itu mungkin ya mungkin tapi gua gua pripadi sih gua enggak 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 banget gitu kita ya uh let's see dia biasanya kalau kagetnya ada ada fitur kamera ya enggak enggak sih fitur kamera enggak ada ya bisa game-game sebetulnya suka ada fitur kameranya ya ini kan foto-foto gitu lah oke ini untuk tiga karakter yang bisa kita pilih Hai Oh ini kita gimana ini kita ada sesuatu sih klaim oke kita pilih tiket gacha disitu mungkin kita coba lihat apakah itu benar-benar gacha di sini kan ya nice very very nice udah udah uh oke ini untuk upgrade elemen ya enggak ini tuh stats pelan stats merete physical biru tuh hijau tuh magical ya ya buat elemen ya ini api ya ini kalian bisa inggris elemen jadi gua suka kayak gini animasinya itu loh wuuh animasinya joss hehehe 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 oke hmm kita coba lihat ya sini ada quest harian kah ya daily mission ya tapi sini enggak ada enggak ada misinya gitu loh ntar ya gua coba lihat enggak aja dimana cuy miris garden dungeon ya oke ternyata dulu ini main story ya oke jadi ini ini dia main story-nya ya oke oke udah bentar ya gua pengen lihat gacha yang dimana cuy ini di sini kan nggak mungkin doles banget ya ini toko ini ok ini ok dari gue oke di sini ada pick up doll box ada peta cowl di situ eh kita coba lihat gacha rate nya berapa itu 0,08 persen buset sr2 1,2 persen airnya 6 persen basic jengok buset kecil banget ya kita coba dapetin coleh atau mungkin ini yang inggris2 operate untuk dia ya kita coba ya gajah coba kre gila banget ya kecil banget sih saya buset buset ini sih ngacau banget sih gila sadis ngerti kan ya kita lanjut seru lintaran ini ya ini satu-satu udah 12 ya ini untuk kita dapat orang kan ya enggak ada karakter lain-lain itu dapet dupe gitu mungkin itu jelasnya 0,08 lho bahkan jual lebih pareng dari Nike dikit 4% sementing nggak suka pakai ini jadi di sini kita bisa pakai auto sih tapi gua enggak enggak lah Hai benak-benak main kayak gini ya sih bosur-surur aja gitu Oh keren juga ya dah kosong bolehlah bolehlah gitu ya untuk Open World RPG enggak Open juga sih dan jenis Open World itu cuma di kota doang ternyata ini enggak Open World dan jenis Cuma sedikit eksplor-eksplor saya di kota gitu teko saya dia Open Worldnya enak sih Oke jadi kita bisa lihat untuk dolstolnya tadi ya di fitur itu untuk semua dosen tersedia tapi ini memang jenisnya kecil banget ya mungkin sengaja kali ya karena karternya tuh bisa dijual dia kan bisa dapat cuan dari situ kalau kalian lihat di sini ya dolstolnya karakternya ini tuh ya di sini tuh nih ya di sini ya di sini ya di sini ya di sini punya semacam status gitu kita untuk harapnya gratis kali ya sementara yang kraten cuma tiga disini ya untuk karena kan gratis sih kecuali yang dual sini dulu memang harus gacha ya kayaknya sih untuk karakternya gratis kita coba masuk ke dungeon ini ada dungeon sih ini yang miras garden ya coba masuk Oh ini dia ya untuk karakter yang kita punya Oke ini jangan rusak lagi nih Oli Loli aja ya SR ini sih Oh jadi tetapnya rental ini Oh ini rental toh bisa satu kan ya bisa tuh tuh rental ya ternyata ya minjem gubi itu bisa dipakai internetan enggak tuh oke Wah mantap nih airnya cuma menyakitkan gua kayak gandam ini bisa lompat-lompat gitu Oh untuk airnya tuh multiple ya untuk jauh-jauh oke nah ini kayak floor-floor gitu gitu bisa naikin fisikal teks ngeceh Hai dan kita Oh si Ruby mati kecewa naik posinnya Ego yang enya intinya sekali tembak doang gitu coba ya Oh bisa dua kali dua kali pukul ya tapi cuma sekali doang itu nah jadi buat maju mundur untuk kayaknya harus main manual sih main auto tuh bakal matikan ya iya 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 ini untuk cerit game belajar tuh setelah fantasi jadi ini game nft of enggak open word ya dan jadi beser biji open word cuma sekedar explore gitu mungkin di kota dan ya ini game nft silahkan ignore aja kalau saya pengen main gamenya enggak usah maksain juga untuk nft karena susah ya tnft mobilnya nggak tahu kapan tapi yang ini versi PC kalau saya pengen coba hai hai